Borok pilot yang lamar Dewi Persik terungkap diisukan telontarkan anak Dewi Persik belakangan ini membuat publik heboh setelah mengumumkan bahwa dirinya baru saja dilamar oleh seorang pria bernama Ruli diketahui Ruli langsung mendatangi Ibunda Dewi Persik dan pelamar sang pedangdut di depan keluarga besarnya kabar bahagia itu pun langsung menjadi sorotan publik pasalnya banyak yang penasaran dengan sosok Ruli yang tiba-tiba muncul di kehidupan wanita yang akrab di Sapa DP itu Ruli diketahui merupakan seorang pilot dan pengusaha di bidang bifrek yang memiliki nama Edwarungkopingan Ruli selain terkuak sosoknya adalah seorang pilot Ruli ternyata pernah diisukan merupakan Duda beranak satu isu tersebut muncul setelah dirinya berpacaran dengan Tessa Kaunang pada tahun 2018 silam kala itu ketika Tessa Kaunang mengunggah foto di Instagram seorang netizen dibalik akun Ed Ibu Surga yang mengaku adik Ipa Ruli menyebut sang pilot adalah Duda dari anak satu tidak hanya itu netizen tersebut juga mengungkapkan bahwa Ruli memiliki tanggungan anak dan menelantarkannya woi Ruli jangan lupa lo masih punya tanggungan race anak kandung lo harga diri lo cuma sebatas skuter ya haha jangan lupa lo bisa jadi pilot gara-gara siapa kasihan Tessa kalau lo manfaatin kayak lo manfaatin tante-tante sebelumnya ujar akun Ed Ibu Surga netizen dibalik akun Ed Ibu Surga juga menjelaskan bahwa Ruli tidak pernah sekalipun datang untuk mengunjungi anak kandungnya yang kini diasu oleh ibundanya saya bekas adik iparnya anaknya Ruli tinggal di rumah kami dan dia tidak pernah sekalipun datang untuk melihat anak kandungnya banyaklah kebusukan Ruli yang bisa saya bongkar tambah sang netizen isu Ruli merupakan Duda anak satu juga sempat ramai dibahas oleh banyak akun gosip di Instagram namun tidak ada klarifikasi apapun dari pihak Ruli atau Tessa Kaunang terhadap kabar tersebut sementara itu Ruli baru saja melamar Dewi Persik diketahui DP sudah mengenal Ruli sejak enam tahun yang lalu Dewi Persik terlihat sentai saat disentuh area sensitifnya oleh seorang pria netizen ingatkan hal ini Dewi Persik sempat menyebabkan publik persoalan dirinya yang terlihat sentai terhadap seorang pria menyentuh area sensitifnya viral di media sosial tonton saja momen itu mengundang reaksi beragam dari publik lantaran Dewi Persik dianggap terlalu berani mempersilahkan pria menyentuh anggota tubuhnya terlihat dalam video yang diunggak ulang oleh akun Youtube Swords Windu Landari tampak Dewi Persik ingin tampil di sebuah acara dalam videonya pemilik goyang ngerjaki itu lantas dipakaikan mic oleh salah seorang tim mau tak mau harus menaruh mic di bagian lengan dalamnya dengan tenang Dewi Persik mempersilahkan tim yang notabene pria untuk memasukkan tangan kirinya ke dalam baju bagian atasnya dengan penuh hati-hati si pria akhirnya berhasil menggapai mic dan langsung menaruh mic di baju atas wanita yang biasa bisa pamami deteng Dewi Persik pun nampak santai seolah tak ada beban dan perasaan terganggu saat disentuh anggota bagian tubuhnya lantas saja video Dewi Persik itu menuai beragam komentar dan netizen yang melihatnya ada pun yang menilai cita pemasangan mic itu seharusnya dilakukan oleh Dewi sendiri seharusnya kalau wanita yang baik kalau cuma pasang mic gitu ya pasang sendiri aja yang masak gak bisa daripada gak sengaja kegeret begitu gak semua harus dilayani kalau sekiranya masang mic emang harus dimasukin baju begitu seharusnya dia bisa nolak dan kerjakan sendiri tulis netizen gak bisa pasang sendiri mbak apakah semua artis cewek dipasangin micnya seperti itu oleh kru cewek cowok sebagai perempuan rasanya risik kalau ketek dicolok-colok orang lain apalagi cowok walaupun itu sudah tugasnya tapi setidaknya kita ada rasa malu mau artis baru atau artis senior sekalipun imbu netizen baik sudah biasa mungkin jadi gak ada rasa risik ataupun malu tutur netizen DP sebagai muslimah kalau bukan mahrum jangan mau dong dikret kayak gitu kan bisa ambil sendiri tambah lainnya sebentar Terungkap alasan Rian Ibram cinta Dewi Persik Dewi Persik dan Rian Ibram belakangan dikebarkan dekat bahkan beredar isu bahwa keduanya saling suka Meski begitu sampai saat ini belum ada penegasan bahwa dua host tersebut menjalin pacaran Dengan tadi dikabarkan belum pacaran tapi Rian Ibram sendiri sudah mengungkapkan Apa alasan yang membuatnya suka dengan Dewi Persik Rian Ibram menyampaikan alasannya secara belak-belakan saat acara pagi-pagi ambiar di Prans TV Pada kesempatan itu topi yang kangen dibahas seputar jatuh cinta Awalnya wanita yang akrabi sapa DP bertanya dulu pada Rian Ibram soal kapan jatuh cinta padanya Tidak malu-malu Rian Ibram menjawab pertanyaan Dewi Persik mengaku rasa muncul Karena matan istri Alditahir itu sering mengingatkan sholat Aku punya rasa semenjak kamu sering ingetin aku buat sholat Kata Rian Ibram dikutip pada Jumat Bukan tanpa sebab Rian mengaku alasan itu baik Sebab pada dasarnya pasangan yang baik akan membawa ke hal-hal yang baik pula Meski mengaku cinta tapi Rian Ibram tak ragu saat ditanya soal kurangnya Dewi Persik Ia menyebut DP Bawel Mulutnya ada berapa telah berbelas tukas Rian Ibram Persyaratan Ternyataan Rian Ibram soal kekurangan itu ditintai Dewi Persik yang membela diri Ia menyebut sikapnya untuklah kebaikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!